Intro Penggawa timnas Kurakao Junhino Batkuna melakukan aksir brutal pada supporter Indonesia pada laga FIFA Matchday Jilid 2 di Stadion Pakansari sampai dapat sorotan media asing Namun sebelum lanjut, mohon subscribe dulu dan klik lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan berita menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya Kalau sudah, mari kita lanjut Media Vietnam Detao247 menyoroti aksi brutal gelandang timnas Kurakao Junhino Batkuna yang terkena kartu merah hingga menendang bola ke supporter timnas Indonesia Detao247 menyebut apa yang dilakukan Junhino Batkuna merupakan aksi ekstrim Junhino Batkuna merupakan salah satu bintang milik Kurakao Sepanjang karir sepakbolanya, gelandang 25 tahun itu pernah berkuat FC Groningen Rangir FC hingga kini membelak klub kasta kedua Liga Inggris, Birmingham City Sederet pengalaman tersebut membuat pecinta sepakbola Indonesia menaruh respek yang tinggi kepada Junhino Batkuna Bahkan ketika Junhino Batkuna mengunggah foto sedang latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Di akun Instagramnya, banyak pecinta sepakbola Indonesia yang memberikan tanggapan positif Namun, Junhino Batkuna justru menjadi pesakitan di laga kedua timnas Indonesia versus Kurakao Pada selasa 27 September malam waktu Indonesia Barat Ia mendapat kartu kuning kedua di menit ke-80 setelah melanggar gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand Setelah dusir wasit asal Laos yang memimpin pertandingan, Junhino Batkuna tidak langsung meninggalkan lapangan Ia sempat menendang bola ke arah penonton yang memadati tribun Stadion Pakansari Alah hasil netizen Indonesia bersilaturahimi di akun Instagram Junhino Batkuna Berasa terganggu dengan serangan yang dilancarkan netizen tanah air, Junhino Batkuna membatasi orang yang mau meninggalkan komentar di kolom Instagramnya Lakukan aksi ekstrim, pemain Kurakao diserang fans Indonesia Tulis The Tau 247 dalam judul artikel yang mereka buat Meski hanya laga persahabatan, kedua tim bermain keras Di menit 80, Junhino Batkuna melanggar secara kasar gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand Setelah mendapat kartu merah, Junhino Batkuna bereaksi dengan menendang bola Ke arah supporter Indonesia lanjut The Tau 247 Di laga timnas Indonesia menang 2-1 atas Kurakao Sebelumnya timnas Indonesia juga menang 3-2 atas Kurakao pada Sabtu 24 September lalu Berkat dua kemenangan tersebut, timnas Indonesia naik ke peringkat 152 dunia Selanjutnya timnas Indonesia akan turun di PLFF 2022 pada 20 Desember hingga 15 Juli Januari 2023 Terima kasih telah menonton!